Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Mang Depi Yang akan membahas tentang isu sejarah dan budaya di wilayah Banten Nah kebetulan di tengah saya Disini saya memiliki channel itu sendiri Mang Depi Dan di ujung ada Mang Aris Sebenernya yang mulai sama sih Yang akan berpilah Yang punya channel Sebetulnya begini Membuat ketertarikan saya itu Dengan kolontasi Banten Banten itu Luar biasa mistik Luar biasa ilmu gaib Dan hal-hal yang berbau Tadak kutip bahwa Orang lebih cenderung sukanya hal-hal yang Seperti Sihir Seperti Keluh Seperti Dan semua itu bermuara di Banten Nah pandangan akademisi Seperti Pak Aris itu Gimana itu Gimana itu? Gimana itu Aris? Gimana itu Aris? Kang Aris Kang Aris Banten itu terkenal mistik itu mungkin sejak dahulu ya Sejak zaman Kerajaan Sunda Kerajaan Malanggira Nah waktu itu bahkan dinas Nah hanya kan Mistik itu sudah dijelaskan Seperti Aju Sakti Sebenernya ada Kesakti Kesaktian antara Pucukumun dan Maulana Asanudin saja Itu banyak problem Kontra ketika Dibuatnya Ayam Pucukumun itu dari baja dan besi Sementara Olana Asanudin itu jadi jin santri Sebenernya Bani soleh Yang jadi ayam Tapi jin santri Begitu dalam manusia Nah kemudian Saya rasa di Banten itu Kepercayaan mistik itu mungkin Pengaruh budaya Dua dahulu Terus kemudian diadopsi Sehingga akhirnya ada kulturasi di Banten Antara agama dan budaya Begitu makanya di dalam setiap ritual Di dalam setiap Jampi itu selalu ada kata Sunda kejawen Ada Dibungi oleh agama Makanya ada dua versi Agama dulu mendudukkan kepada Allah Untuk meminta Kuasanya Untuk kekebalan Dikantikan Makanya di Banten Ulama itu Siapa yang mau jadi kades Siapa yang mau Jadi awet muda Itu Sering sekali Malang membuat dewa itu Ada yang lembut berindang 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 Kalau itu menarik bagi Masyarakat kita Sebenernya Menarik masyarakat kitanya Bahwa bagian ulama pasti menganggapnya sirip, tapi bagi para peneliti, bagi ilmuwan-ilmuwan luar itu hal yang menarik kenapa sih bisa sampai mempercayai hal seperti itu dan anehnya itu, setiap merendam, merampuan ritual itu selalu terkabulkan lebih menarik ya, kalau misalnya pandangan seorang karyawan pandangan-pandangan seperti itu kan jadi kontradiksi dengan kita yang punya keyakinan agama yang berbuat jadi makanya itu seperti ada bentrokan-bentrokan yang bisa membuat bentrokan besar nah pandangan untuk seorang budayawan seperti apa? agak berat ya membahas masalah mistis, apalagi di Banten yang maka bena memang tidak bisa melepaskan unsur-unsur magis di dalam kehidupan sebenarnya ini udah biasa bro jadi mau dilarikan kemana pun ya kita hal-hal semacam itu pasti ada ya cuman kan bahasanya tidak dibicarakan secara magis, mistis ataupun mistik ya tanpa percaya dengan hal yang gaib aja kan gitu nah dan saya dibanteng di Cilogon sendiri ketika berbicara masalah tadi ya apa yang disampaikan oleh kan Aris terkait masalah mistis artisme itu udah menjadi hal yang maja dimana bentuk sebuah keyakinan seseorang dalam apa ya memvisualkan bentuk bahasa dalam doa segala macam itu kan ya Panten yang memiliki kebatinan tersendiri ya dia mampu untuk meresimikan sebuah energinya itu seperti Al-Hikmah ya Al-Hikmah kan seperti itu akan tetapi apakah ini kontra itu dengan agama saya rasa tidak ada yang kontra sih sebenarnya menurut saya karena kita tidak jauh-jauh lah ketika kita berbicara masalah akhir doa akhir doa mungkin banyak yang dateng misalkan nih saya doain terus lewat air ditiup jer gitu kan ada yang bilang uya aja minum simpon bakal sih nanya dipewet tapi kan ternyata ini bisa menjadi hal yang positif ketika memang ada salah satu ilmuwan Jepang membuat sebuah riset kan ketika air yang kemudian di doa akan dibacakan dengan puji-pujian segala macam dan akhirnya berdampak positif gitu kan nah ternyata kan apa yang kita fahami terkait mistis, magis segala macam ini berbanding terbalik ketika kajiannya lebih baik gitu kan orang mungkin memahaminya dari sudut pandang yang lain ketika magis itu digunakan untuk sesuatu hal yang negatif nah terutama di Banten sendiri kan orang lebih kepada kedidayaan ketimbang kebatinan untuk mengobati seseorang ya misal bahasa kekebalan lah kekebalan ini kan ditunjukkan kalau misalkan dulu memang untuk perlawanan kalau sekarang kan apa yang mau dilawan tapi sebetulnya yang membuat saya menarik itu sekarang yang saya lihat di masyarakat mereka banyak yang percaya seperti kalung yang katanya ada unsur wapak kalau zaman dulu kita pakai wapak kan dan katanya itu unsur kesilikatnya terlalu tinggi tapi kalau kita bandingkan dengan yang sekarang zaman sekarang ada yang kalung yang ada seseorang yang juga pakai yang harganya berjuta-juta dan orang percaya itu apa bedanya dengan wapak kalau konsep saya pikir bahwa saya pikir kok mereka percaya orang-orang yang sekarang dengan barang-barang yang dari jinnah itu katanya ada jinnah bukan jinnah batu yang bisa menetralisir tubuh apa bedanya dengan wapak kalau kita penyakiran jinnah sama-sama ke satu barang itu coba selamat menelisi coba selamat menelisi ya pasti akan sembuh selama begini ada beberapa pasien yang kadang berpercaya bahwa saya diteluh tapi ya karena dia mensetnya udah diteluh jadi ke dokter pun tidak akan sembuh makanya dukun-dukun yang amatir jadi dukun bukan cabul dukun dukun yang baru ini baru jahit akhirnya ya karena mereka ada percaya mensetnya itu diteluh ya akhirnya si dukun ini coba untuk oke saya kasih apa jarum biasanya dia pakai jarum wah ini dan dia sembuh kayak samsudin misalnya itu kan banyak banget pasiennya karena mereka mensetnya diteluh nah sebenarnya gak ada yang gak ada yang berbeda antara kita meyakini benda itu ya kembali lagi ke diri kita kalau mensetnya percaya dengan oh iya batu itu bisa menyembuhkan begitu ya akan sembuh bagaimana rencah itu penyakit juga bagaimana menset kitanya kalau menset kitanya oh iya sakit berarti tubuh itu akan respon kalau dalam ilmu hipnotis itu yang saya pelajari dulu itu adalah kita itu ada semacam magnetism magnetism itu kayak energi alam itu menyerap pada diri kita ketika kita ngomong negatif ya akan mengganti nah saya rasa hal ini juga yang diakini ketika berendang di kraton sulosuan mereka meyakini bahwa mereka itu udah ya itu akan terjadi gitu walaupun ya di luar narik iya karena kepercayaan tadi kayak batu biok misalnya wih batu biok ini bakal menyembuhkan kok siapa yang menyembuhkan kalau kita misalkan oh batu biok menyembuhkan berarti kita percaya dengan batu biok apa apa bedanya dengan yang tadi gitu karena sistemnya kepercayaan kepercayaan seseorang kepercayaan seseorang yang bisa dialami oleh orang itu sendiri iya itu jadi tidak sebuah akademisi sebuah keilman tidak bisa mengontrol itu iya jadi hanya hati yang bisa mengontrol itu dan ini ya menjadi benturan-benturan kecil sebetulnya antara agama dengan budaya sebetulnya hal-hal ini yang harus kita cermati kan Aris yang menjadi pola pikir akademisi dan kan semuanya rupa aja saya main kaki pulit ini yang walaupun sibuk backgroundnya bukan background sejarah tapi berkecimpunya di kebudayaan jadi saya memanggilnya seorang budayawan nah pola-pola seperti apa untuk tidak ada benturan-benturan diantara kaum agamis dengan kaum budayamis soalnya hal-hal sepere pun jadi besar sekarang apalagi dengan adanya media yang luar biasa tuh hal-hal yang tadinya jadi tabu jadi terbuka lebar jadi hal-hal yang sebetulnya tidak boleh diketahui oleh publik jadi udah tahu semua nah bagaimana rangkah-langkah seorang budayawan untuk masyiasati supaya tidak ada perpecahan diantara kelompok agamis dengan kelompok budayawan iya bagi saya bagi kami ya dari teman-teman yang bergerak di bidang budaya untuk agar tidak ada benturan antara agama dan budaya saya rasa hanya saling menghargai satu sama lain atau pada intinya semuanya sama ketika kita berbicara masalah agama islam yang sulit pandangi kalau kita berpikir islam secara kapal juga enggak mungkin bisa kan akan ada akunturasi juga di dalam terkasi budaya itu sendiri maka kita berpikir gini semacam yang kita ambil kemarin itu sedekah bumi contohnya itu sedekah bumi apakah dalam islam itu ada? tidak ada tidak ada jelas kita mengambil konsep agama agama dan budaya bagaimana sudut pandang agama dalam memahami sedekah bumi dan bagaimana sudut pandang kebudayaan itu sendiri dalam memahami sedekah bumi ternyata memang ada kejelasan di situ ada ada bagian yang memang ini harus menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa ini tidak sirip loh ini menyimpan sebuah makna sebetulnya ada korelasi di antara keduanya korelasi di antara keduanya saya pernah dengar bahwa ketika perang uhud apa perang apa nabi itu di berikan ucapan oleh penghuni gunung uhud apakah akan aku balikan gunung ini kepada itu terus apa kaum kuresh artinya kan dalam paradigma kita ternyata di wilayah gunung pun ada penumbuhnya ada malaikatnya nah kalau misalkan ini korelasi secara kita yang memang di awal kita bukan agama islam tapi hindi bunda maka akan bentuk maka akan melazmi maka ada bentuk pemujaan bahwa jadi setiap itu ada penumbuhnya maka apa boleh buat kalau kita yang memberikan setidaknya apa ya sesuguhan yang sebenarnya itu juga sesuguhan itu tidak di apa ya tidak dinisbatin kepada penghuni nya dalam arti penghuni itu yang goibnya akan tetapi penghuni yang wujudnya ya disitu kan mungkin ada hewan ada segala macam di dalam itu kan ya artinya kan kalau kita berbicara keseimbangan maka kita akan akan berpikir bahwasanya agama dan budaya itu saling berkesinambungan nah yang yang pusingnya adalah yang susahnya fanatisme agama yang berlebihan sehingga membuat orang semakin sempit dalam berpikir tentang apa itu budaya dan apa itu agama nah kesalahan yang sekarang terjadi itu itu kayak gitu kebanyakan inilah sebetulnya yang paling menarik di Banta bahwa kebudayaan dan agama sejalan dan selara sebetulnya hanya ada ada kayak angin kurang baik masuk ke sana dan menghasilkan ada umpara di sana sebetulnya kalau melihat saya kayak karena saya cuma melihat sebagai pengamat budaya dan sedikitnya sedikit tahu tentang sejarahnya menurut saya sebetulnya polemik yang berkepanjangan di Banta ini sisi lain pemerintahan mendukung adanya kebudayaan itu harus berkeluan juta harus terus dijaga di Lestarika yang satu bahwa itu bukan yang diajarkan Rasulullah harus tidak boleh dikelompakan sedangkan di Banta ini kan kompleks semua agama ada di Banta, semua pemikiran ada di Banta, semua latar belakang pendidikan ada di Banta nah pola-pola itu yang membuat orang menjadi acak gitu jadi ada yang orang yang ingin kege surga pengen seperti ini nih tapi dengan pemahaman yang berbeda jadi makanya kita harus sama-sama kayak Kang Aris dari Akademisi dan Kang Ipo yang dari kebudayaan harus saling tunjang tidak ada perpecahan di antara keduanya oh dalam agama juga kita diharuskan untuk bertadabur, bertafakur bagaimana kita bertadabur alam, bertafakuri alam apa kita juga harus bertafakuri jadi kita dulu kan sebenernya kan gitu baru mengetahui yang lainnya konsep-konsep itu kan yang harusnya diimplementasikan secara aktif gitu di lingkungan gitu sebenernya kan apalagi ketika pemahaman agama yang masuk melekat di dalam tubuh seseorang atau diri seseorang itu kan akan menjadi sebuah hal yang bagus sebuah hal yang baik apa ya sebuah hal yang baik sebarkanlah kebaikan kepada semua alam itu kan bukan sebuah hal yang baik jadi kalau membahas dari konsep itu jadi sah-sah saja adanya multimedia jadi bisa disebarkan kita cuma bicara di satu tempat ini tapi akan menonton orang baik ya itu tuh bagaimana dengan Bapak Aris itu ya sebenernya kalau ngomongin budaya kita ngomongin awal mula kalau Evan Pitchcock dalam teori agama klinik itu awal mula pencarian manusia tentang hal yang kekuatan supranatural itu emang dari persembahan itu persembahan itu saya rasa budaya dan agama ini ya sah-sah saja gitu saling berdanggangan tangan gitu ya kalau menurut saya di waktu kajian pemikiran Islam itu ada inklusif dan eksklusif nah saya bagian yang contoh untuk masuk ke inklusif kalau eksklusif kan hanya saya buat golongannya saja membenarkan golongannya saja gitu tapi kalau eksklusif itu lebih ke semua itu masuk gitu bisa diterima gitu karena beranggapan bahwa ya kita agama itu mengajarkan setiap agama itu mengajarkan hal yang baik nah sementara kalau misalkan kita terlalu penaktif yang dibilang oleh itu sebenernya sudah dibahas oleh tibet ini ya sebenernya kehancuran Islam itu ya dari orang-orang yang lalu panatik gitu karena mereka benar sendiri Islam yang menjustifikan bahwa surga itu kuncinya di saya doang gitu kuncinya cuma ada satu gitu sehingga orang yang orang yang meranggapan bahwa berbeda dengan saya itu akan masuk rata yang namanya lihat kan tebal lagi yang seseorang itu gak ada yang tahu betul tapi kan ada ada toko komplikasi kunci jadi kuncinya bisa jadi komplikasi gitu bisa banyak kuncinya tapi sayangnya banyak orang-orang yang merasa surga itu milik golongan dia gitu sementara golongan yang lain itu tidak berhak gitu sehingga ada umat Islam dan umat Islam itu berkonflik gitu banyak yang mengharamkan mengikatifikasi haram tentang agresi dan budaya padahal mereka tidak pernah mau memahami orang yang melaksanakan nah katanya God itu dalam agama Jawa itu bahwa orang yang bisa membunyikan simbol makna dari luar tradisi itu adalah orang yang melakukan kita yang cuman menonton nonton wah sesat nih yang gak bisa begitu itu salah kata gitu saya pernah wawancara melayang pak kok membuang palkan baru di tengah laut ini yang menonton oh saya hanya berbagi berbagi dengan makhluk yang ada di dan saya ikut ikut juga lalu maut pernah dan itu sebetulnya yang dia larung kesana itu kenapa katanya setelah larung itu kita dapat banyak ikan petani-petani itu karena yang dilarung yang dilepaskan itu mengundang ikan itu mana datang karena itu makanan mereka itu itu yang kita itu sulit untuk mencoba memahami hal-hal yang dialami oleh masyarakat banyaknya langsung menjustifikasi mungkin kalau misalkan ada bukunya Tuhan lokal itu Tuhan bagi para petani ngerti ngerti itu Tuhan buku bacaan sampai ada saya pernah melihat bukunya itu Tuhan itu ada di mana bisa orangnya mungkin seluar biasa itu iya saya rasa itu itu salah satu buku yang menurut saya itu kajiannya di Banten dan kemudian salah satunya mantan rektor Tuhin Rocky Hami itu menulis Tuhan lokal yang menganalisis bagaimana rasa bersyukurnya petani itu melakukan ritual ritual luas bumi karena mereka malam bahwa Tuhan itu memberi rezeki kemudian saya harus berbagi dengan dengan makhluk yang ada di gunung atau maaf nih kemarin saya kontol saya orang yang tidak tahu tidak mengenal jadi kalau pikiran akal saya dengan Tuhan lokal jadi ada Tuhan internasional ya karena kalau saya berpikirnya berpikir orang awam bahwa kalau ada lokal ada internasional jadi kalau Tuhan yang lokal itu Tuhan itu ada di setiap lokal itu ada Tuhan berarti ya nah kalau internasional kayak bule gitu ya kayak Cina tapi Tuhannya sipit juga iya mungkin bagi orang yang cuma ya ini buku sangat penuh dengan pro dan kontra karena judulnya yang sangat luar biasa gitu mengandung konflik tapi saya rasa kita harus baca dulu dalam dengan diri dalam topernya saya pernah baca sejarah Tuhan itu banyak banget yang komen bahwa oh berarti sejarah itu kayak Tuhan itu kayak manusia ya ada sejarahnya saya bilang lu baca dulu deh bahwa di dalamnya itu adalah sosok seorang biarawati dia gara-gara melihat kok Tuhan saya patung kok Tuhan saya bisa digambarkan akhirnya dia keluar dan kemudian mencari Tuhan gitu nah di sejarah Tuhan itu akhirnya berkelanjutan dia menuliskan pencarian Tuhan ya dari situ dari sejarah Tuhan dia menuliskan lagi buku dengan tertentu masa depan Tuhan apakah Tuhan itu punya masa depan? ini ini jadi hal kecil jadi hal besar gitu karena kita bahwa itu adalah sistem kepercayaan dan sistem kepercayaan ini jangan di justifikasi oleh orang yang memang tidak melakukan ini fatalnya mereka bahwa oh itu murted gitu ya niatnya buat apa dulu tapi kalau misalkan rendap tetap ya Allah gitu kejudinya ke Allah gitu kan ya ya Allah tolong berikan ya sama kayak ya Allah tolong berikan keberkahan kekuatan sama aja kayak batu akhir kalau misalkan ya Allah saya minta kekuatanmu diadikan ke batu misalkan gitu itu gak tahu guru masaya itu siapa itu udah punya guru spiritual ini luar biasa Pak Aris itu bukan sekedar memahami sejarah tapi spiritual juga dipahami lebih mendalam tapi gimana dikaitkul ini untuk menanggapi ngomongan pas apa ini ini hal yang menarik sih bagi saya dulu ketika di pesantren pun abah atau guru saya pernah bilang Allah itu tidak menciptakan segala sesuatu yang saya siap pasti semua memiliki imnya sendiri kan kebaikan masing-masing yang penting kita tidak terlalu mengkutuskan sebuah benda ataupun apa seakan-akan ini memiliki energi dari sinilah saya sembuh itu yang saya sembuh nah sebenernya kita perteran aja gak mungkin budayawan yang jauh dari agama jadi kan ya seperti itu Aris juga kalau kan Debbie tahu saya paham rekod Aris ya ketika dulu meminta saya untuk mengisi apa itu mandi gejah untuk perempuan kalau praktisi gai juga aduh jadi sebenernya itu entahlah apa yang terjadi ketika malam sudah diwiri itu segala macam dibacain besoknya ketika mau dipakai pecah jatuh ya Allah itu udah ridho kan menurut bahasanya kan silikin maksudnya belajar mengasih orang-orang nah saya ambil kesimpulan ke semuanya bahwa Pak Aris itu akademisi tapi mempercayai hal itu juga tapi kalau pemahaman Almarhum Bapak dulu bahwa saya arkeologi kata Almarhum Bapak kalau saya terlalu percaya dengan hal-hal mistik atau gaib saya tidak akan bisa gerak karena apa kuncinya kalau arkeologi dia akan menggali hal-hal yang gaib yang dilarang yang dipantang segala macam itu tidak boleh tapi saya lakukan itu karena itu pekerjaan saya bahasa itu sepele sebetulnya tapi dalam menurut saya apakah dia menggantungkan keyakinannya dulu di kastok baru dia melakukan hal yang dia pikir bahwa itu pekerjaannya apa bagaimana saya rasa Pak Almarhum juga menyimpan sisi mistiknya karena hal-hal yang mistik itu ga bisa diungkapkan menurut saya tapi dia selalu diakini bahwa dia punya energi yang oh supernatural dan sebagainya karena hal-hal yang gue itu saya rasa tidak akan jauh sih dari kehidupan kita tanpa dia contoh misalkan kayak ateis misalkan tidak percaya Tuhan tapi dia juga sebenarnya percaya akan mati maka nandanya oh satu sebab dan akibat atau percaya hantu ya itu juga hal-hal yang menurut saya tidak selamanya hal itu bisa diungkapkan oke ketika penelitian itu memang kita tidak bisa kayak misalkan saya buka kain kapan dari misan-misan kuno ketika di lapangannya kita cuma minta izin tetap kita minta izin minta izin itu kayak ya saya minta ambil hati dan sepertinya begitu dan soal soal penghormatan ya karena mereka juga pasti ada hal-hal gue gitu kekuatan-kekuatan supernatural dimanapun ya rasa gitu apalagi di Jawa misalkan kalau di sini ya di sini juga apalagi kalau di bidang negara itu sangatnya luar biasa wah itu ini obrolan panjang tidak akan beres satu jam dua jam jadi untuk saat ini cukup sekian dulu teman-teman nanti kita akan berkelanjutan lagi dengan sesi-sesi berikutnya tunggu tanggal mainnya oke bye-bye